Terima kasih. Ayo, cepetan puran. Ma, ma, ma. Yuk pulang aja, yuk. Kok pulang sih? Orang yang datang ke sini tidak dengan keyakinan usahanya tidak akan berhasil. Ma, maaf, Kisabto. Lulus, kiput. Kik, tapi saya yakin kok pasti Kisabto bisa pasangin susuk komikat raga buat temen saya Ira. Memangnya, mau pasang susuk di mana? Di mana aja, Kik. Yang penting bisa bikin semua orang suka sama aku, terutama laki-laki kaya seperti Herman. Ayo, kita pasang sekarang. Silahkan. Oke, boleh, Kik. Kok ngapain kamu ke sini? Ada yang harus aku omongin sama kamu. Kita harus bicara. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Nggak ada yang perlu yang diomongin. Aku nggak banyak waktu buat kamu. Ayo dah, kamu pergi. Mas, penting. Aku harus bicara sama kamu. Ini tentang kita. Ini penting sekali. Nggak ada. Udah, kamu pergi. Tuh, Kik. Itu liatin. Hermannya masih belum nurut sama Ira. Itu gimana sih? Kita tunggu senyum Ira. Dan Herman menatap mata Ira. Baru bisa kembali. Seberapa hebat susuk yang aku pasang. Mas. Kamu masuk? Ya. Lihatlah, Herman sudah terpesona dengan Ira. Susuk yang aku pasang di buka Ira. Sudah berjalan dengan baik. Lanjut juga ya, Kik, ya. Jarak pokoknya. Ih, tumen banget lah pun nggak diangkat. Cik. SMS juga nggak dibalas. Tunggu itu benen banget sih. Nggak biasanya kayak gini, Mas Herman. Ibu itu lebih suka kamu gaul sama Fahri daripada sama Herman, nak. Nah, mulai lagi nih, mulai lagi ceramah nih. Bu, lu bisa bedanya nggak sih? Antara berlian sama debu. Nah, kalau Mas Herman itu ibaratnya berlian. Nah, kalau Fahri tau nggak sih? Ibaratnya debu tuh yang nempel di rumah, nempel di sepatu gitu kan. Ustazimah. Ustazimah. Nih ya, Fahri itu anak yang soleh. Insya Allah dia bisa bawa hal yang baik buat kamu kalau kamu gaul sama dia, nak. Ibu, aduh ampun ya. Soleh aja tuh nggak cukup. Yang aku butuh tuh duit, duit, duit. Kalau nggak ada duit, ngapain? Aku juga nggak mau gitu loh. Terus maksudnya, kalau misalkan nggak punya duit, tapi ahlaknya bagus, cukup gitu? Maksud ibu? Ya, percuma juga uang banyak. Kalau ahlaknya nggak baik. Oh, jadi menurut ibu, uang itu nggak penting. Asal ahlaknya bagus, udah gitu bisa gitu. Maksudnya boleh. Ya, duit itu memang penting. Udah, udah, udah. Kalau emang ibu ngerasa uang itu nggak penting, udah. Uang, kajian. Keluar. Keluar. Hei, Bu. Ingat ya, Bu. Ini rumah aku yang aku cari dari hasil manggung. Kan ibu sendiri yang bilang kalau ibu nggak butuh uang. Jadi sekarang ya, ibu silahkan cari tempat tinggal sendiri, cari makan sendiri, cari uang sendiri. Aku pengen tahu, apa ibu bisa bertahan tanpa uang, lah? Bisa nggak? Ya Allah, ya Allah. Kenapa kamu jadi berobat seperti ini, Tia? Ya Allah, Nia. Bu, udah ya? Diam, nggak usah melek. Ibu pikir, aku bakal berubah pikiran, ngejenin ibu tinggal di rumah. Hah? Cuma gara-gara aku ngeliat ibu nangis. Denger ya, Bu. Mulai saat ini juga, pintu rumah aku tertutup buat ibu. Jangan pernah balik-balik. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah. Aduh, kamu lagi. Nia, kamu jangan jadi anak yang durhaka. Ingat, waktu kamu kecil dulu selalu bilang, kalau kamu mau jadi anak yang soleh, ha? Aduh, duh, 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 duh. Aduh, kenapa sih? Kamu lagi, kamu lagi. Mas, bisa nggak sih kamu nggak usah ceramah? Kali ini aku minta kamu sekali aja. Nggak usah ceramahin aku, dan nggak usah ikut campur urusan orang. Ya Allah, bagaimana cara menyatarkan anak apa ini, ya Allah? Agar kembali ke jalanmu, ya Allah. Lu yang sabar ya. Untuk sementara waktu, ibu bisa tinggal di rumah saya. Terima kasih, ya Allah, hari. Ya, mari. Mas, kamu janjikan menurutin semua permintaan aku? Ya, aku janji. Kamu akan saya berikan rumah yang mewah. Kamu tenang aja. Satu lagi, aku minta kalau kamu ketemu si Nia, kamu usir si Nia. Kamu tahu kan, dia itu cuma ngincar harta kamu doang. Iya, aku juga udah nggak suka sama Nia itu. Kamu tahu nggak, cinta aku tuh cuma buat kamu seorang sama. Bener. Iya. Ira? Kamu ngapain ada di sini? Kamu ngapain ada di rumah Mas Herman? Kebetulan sekali. Aku baru mau bilang sama kamu, kalau sekarang aku dan Mas Herman di jadian. Kamu ngonjong sembarangan kamu ya? Mas Herman ini pacar aku. Oh iya? Ketampak Mas Herman mau sama aku. Mas, sekarang juga aku minta kamu usir dia. Aku nggak mau dia ngerusak hubungan kita, Mas. Nia, sebaiknya kamu yang pergi dari rumah saya. Kok kamu ngomongin sembarangan kayak gitu sih, Mas? Ini sebenernya ada apa sih? Baru kekasihkan belum suami istri. Lagipula kamu harus tahu, aku dan Mas Herman merencanakan pernikahan. Jadi aku minta kamu jangan ganggu aku lagi sama Mas Herman. Itu nggak bener kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu nggak mungkin mau menikah sama dia kan Mas? Ayo nggak mungkin, Kamas. Benar. Aku dan Ira akan menikah. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Daripada kamu mengganggu kebahagiaan aku dan Ira. Berhubungi kamu untuk aku tahu. Nia, Nia! Pergi kamu dari sini, Dadan. Pernah kembali lagi. Kenapa Herman bisa secepat itu berpaling ke Ira? Apa salah aku? Jewe, bro. Jewe. Jawa. Baik, menang. Halo, Nia Gopel. Kalian siapa sih? Mau apa kalian minggir? Jangan jual mahal. Kita semua tahu kok berapa tarikah. Eh, kepalamu yang sebarangan ya? Alah, kita kan biasa nyamir kamu di panggung. Iya nggak? Iya. Minggir, saya cuma mau lewat minggir. Jangan tolong, jangan tolong, jangan tolong. Tolong, jangan tolong. Tolong, jangan tolong. Tolong, jangan tolong. Tolong, jangan tolong, jangan tinggalkan aku. Tolong, jangan tolong. Tolong, biar kena aku lewat, tolong. Kita cuma pengen kamu bergoyang di hadapan kita. Nggak, aku nggak mau. Ayo goyang dong. Jangan malu-malu. Tolong. 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 Tolongicek. Nia, kamu gak apa-apa kan? Iya mas, aku gak apa-apa. Itu tadi cuma pemuda-pemuda iseng aja yang kurang ajar sama aku. Ah, mungkin ini semua juga bukan salah mereka. Ya, karena kamu yang suka nyanyi dengan gue yang seronok dan disaksikan banyak orang. Ya, inilah akibatnya. Mas, aku berterima kasih sama kamu karena kamu udah nolongin aku. Tapi bukan berarti kamu bisa menghakimi aku seenaknya. Kalau kamu bersikap jago seperti ini terus, aku gak akan pernah simpasi sama kamu. Nia, dengerin aku dulu. Aku belum selesai ngomong. Iya, belum selesai ngomong. Aku akan dengerin kamu ngomong. Kalau kamu udah buktiin ke aku, kalau kamu bisa jadi orang kaya. Ngapain kamu masih disini? Kamu gak ada jadwal manggung hari ini. Kamu gak tau malu ya gak ada jadwal manggung kamu kesini. Eh, 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 yang gak tau malu tuh kamu tau gak sih? Ini semua tuh jadwal manggung aku. Sampai akhir tahun pun aku yang laris manis. Jadwal aku padat. Bukan kamu. Itu dulu. Kamu dulu memang kayak gitu. Tapi sekarang semua jadwal kamu itu di-cancel. Semua dibatalkan oleh pihak paniknya secara sepihak. Dan sekarang karena aku mau manggung dan aku gak mau suasana hati aku semua rusak karena kehadiran kamu. Aku minta kamu pergi sekarang. Ayo pergi. Pergi kamu. Apa-apa sih kamu? Aku gak mau pergi. Eh, aku gak mau pergi. Aku gak mau pergi dari sini. Mas Yana. Aku mau panggil Mas Yana. Mana Mas Yana? Nia. Jangan b**** kamu ya. Mas. Masih gak aku sakit. Mas. Iih, drama banget sih. Kamu diam aja di sini. Biar saya menghadapi Nia. Ya? Ini drama nih. Apa lagi Mas? Nia. Semua jadwal nyanyi kamu sudah digantikan dengan Ira. Jadi sekarang aku mau kamu pergi dari sini. Aku gak mau. Kehadiran kamu di sini malah nanti mengganggu konsentrasi nyanyinya Ira. Eh Mas. Kamu pikir diri kamu itu siapa? Ya mereka keputusan itu Mas Yana. Bukan kamu. Dia pemilik kargen tunggalnya. Bukan kamu. Siapa kamu? Mas Yana. Mas Yana. Aku akan ngomong langsung. Mas Yana. Mas. Mas Yana. Percuma kamu cari Mas Yana. Gak ada gunanya. Gak. Aku harus bicara langsung sama Mas Yana. Mas Yana. Mas. Apa yang dia ikut-ikut? Mas. Tolong jelasin sama aku. Kenapa tiba-tiba posisi aku digantikan sama Ira. Apa salah saya Mas? Emangnya Herman gak jelasin. Aku udah jelasin sama dia. Tapi dia gak percaya. Nia. Mulai hari ini dan seterusnya. Kamu harus istirahat dulu. Karena semua jadwal manggung kamu di cancel. Ganti sama Ira. Aku gak mau. Pokoknya aku gak mau. Mas sendiri tau kan. Aku punya gaya sendiri. Aku punya saya sendiri. Semua penggemar disana udah nunggu goyangan aku. Gak. Gak bisa. Aku gak mau tau dengan semua itu. Yang pasti Herman telah membayar mahal. Agar Ira menggantikan. Tidak. Aku. Aku. Terima kasih telah menonton!